hai 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 ntar duduk dulu yang bener Hai hari ini temen Hai alright Halo semuanya welcome to my channel buat temen-temen yang baru pertama kali landing ke channel ini welcome dan Hai juga gitu ya jadi hari ini aku mau bikin pertanyaan eh salah jadi hari ini aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain ke aku terkait review ya perkenalan dulu aku lulusan dari review dan udah dua kali bahkan tiga kali no empat kali to be exact jadi team leader di review baik itu yang batch digital marketing advanced SEO dan aku sekarang jadi SEO SEM spesialis buat ceritanya lebih lanjut tentang kerjaan aku kamu bisa cek videonya di channel Youtubenya review jadi setelah lulus dan aku ngerasa ini adalah salah satu perubahan yang cukup besar juga di hidup aku jadi aku tuliskan di blog nih cerita pengalaman aku gitu selama kelas terus internship sampai akhirnya kerja gitu ya di blog aku dan dari situ banyak banget temen-temen yang penasaran juga kayaknya pengen ngerasain experience yang sama so hari ini aku akan coba jawabin pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang sering banget ditanyain yang pertama aduh kecil banget tulisannya dan haloka kenalin aku XXX produk marketing di salah satu startup di Jakarta gitu terus emm aku kakak karena sempet cari-cari review tentang belajar digital marketing di review lalu ngeliat tulisan kakak nih aku jadi semangat buat tanya-tanya Kak nggak apa-apakan soalnya kepo banget nggak apa-apa banget jadi buat temen-temen yang nanti pengen tahu pengen tanya lebih lanjut aku welcome banget jadi langsung aja reach out aku mau lewat manapun boleh tapi aku paling aktif sebenarnya di Instagram jadi itu cara paling cepat buat reach out aku sih DM aja Instagram aku alright jadi sebenarnya banyak juga yang nanya tentang referral code nah dulu aku pernah tulis di blog aku untuk dapetin referral code nya itu harus cantumin nama aku sebagai referral atau referry referr ya referr gitu di form pendaftarannya cuman itu udah nggak berlaku lagi karena si siapa namanya review itu udah menerapkan namanya referral link nah buat teman-teman yang mau dapetin kode referral atau diskon cashback referral nya sebesar 500 ribu rupiah gitu itu teman-teman bisa langsung daftar aja pake link khusus yang ada di description box nanti aku tulis disitu jadi harus daftarnya pakai link itu karena kalau misalkan enggak nanti enggak ke record dan jadi kehilang kesempatan untuk dapetin cashback 500ribunya gitu udah nggak pakai nulisin nama kode referr lagi gitu tapi langsung pakai klik link yang ada di description box Oh ya ini juga walaupun nggak banyak tapi ada beberapa yang nanya Kak kode referrannya masih berlaku enggak kode referrannya masih bisa nggak Kak kode referrannya tuh harus gimana gitu selama link referr itu masih tayang masih bisa kalian temukan di blog di YouTube di Twitter di Instagram berarti linknya masih bisa guys kode referrannya masih aktif teman-teman masih bisa punya kesempatan untuk dapetin cashback 500ribu jadi untuk yang kode referr ini sistemnya adalah cashback bukan potongan harga gitu jadi teman-teman bayar full dulu cuma nanti di minggu keempat setelah teman-teman enroll jadi student akan dikasih cashbacknya ditransfer langsung ke rekening teman-teman gitu jadi no worries kalau misalkan nggak yakin ini hitung referral apa enggak dapat cashback atau enggak bisa tanya sama admissionnya aja gitu rata-rata yang DM aku itu selain dia memperkenalkan diri lalu minta izin gitu boleh nggak nanya-nanya gitu ya mereka juga kadang suka bilang boleh nggak Kak sharing-sharing sebenarnya bukan aku nggak mau sharing guys cuman kalau misalkan aku diminta untuk boleh nggak Kak sharing-sharing aku bingung apa yang mau di sharing-sharing karena menurut aku aku udah coba sharing itu di blog aku sendiri aku udah tulis panjang lebar kalau misalkan emang masih ada yang belum clear langsung ditanyakan aja topik spesifiknya apa mau itu metode pembayaran cara kelasnya pengajarnya assignment-nya atau mungkin job garantinya itu langsung aja spesifik topiknya apa karena kalau enggak aku bingung jawabannya apa gitu kayak mau bahas sharing apa nanti aku jadi sharing satu jam panjang emang mau di dengerin ada yang nanya gini jadi untuk biaya investasi sejumlah itu worth dengan pengalaman serta pelajaran yang didapatkan ya Kak menurut aku honestly ini worth it banget mungkin ini nggak applicable untuk semua orang karena mungkin aku bisa sampaikan digital marketing itu not for everyone gitu jadi ya masih banyak profesi-profesi lain yang bagus juga gajinya juga oke karirnya oke gitu kan masih depannya oke nggak mesti digital marketing jadi emang digital marketing not for everyone tapi buat aku ini worth it banget dengan aku spend waktu pas tahun 2020 15 juta harganya sekarang 16 juta aku dalam satu tahun itu udah balik modal dan untung banyak juga sih jadi kalau aku bisa bilang investasi yang modalnya 15 juta terus ngasilin 100 juta lebih ya ini revoy mungkin aku nggak bisa ngomong ya berapanya ya mungkin ya aku bilang aja modalnya 15 juta tapi aku bisa nearly 10 kali lipat dalam ukuran dari setahun pokoknya berlipat-lipat deh guys BIP-nya cepet banget aku aku mau nanya tentang revoyu nih bener-bener tertarik tapi bingung juga gimana dapat 15 juta nya apalagi setelah pandemi gitu kan alright nih again ini mungkin not applicable buat semua orang cuman kalau misalnya emang kamu niat banget kamu udah ada apa namanya keyakinan dan mau berkari di digital marketing dan yakin kamu bisa bayarnya tenang aja ini kita punya cicilan bukan kita sih revoyu punya program cicilan jadi kamu bisa nyicil biaya course nya itu untuk beberapa kali atau mungkin bisa juga pakai yang program bayar belakangan jadi ketika kamu keterima kerja itu baru dibayar gitu setahu aku revoyu itu kerja sama lagi selain Pintek aku lupa nama apa ya dana-dana something gitu ya aku lupa cuman mungkin nanti kalau aku udah dapat infonya tentang nama rekanannya itu aku bakal tulisin di description box biar lebih gampang jadi tenang aja ada job garanti nya juga yang penting satu serius jangan jangan sampai udah daftar udah bayar udah udah berjanji untuk bayar gitu kan terus habis itu enggak enggak serius ngerjainnya susah nanti dapat kerjanya dan kamu malah jadi ngutang 15 juta gitu jadi better untuk yakinin dulu dari kamu bisa apa enggak baru berani itu mau ngambil yang cicilan atau bayar belakangan atau mungkin pijam orang tua apakah peserta mini course itu bisa dapat kode referral walaupun sudah pakai jalur fast track jawabannya bisa yang penting teman-teman yang udah ngikutin mini course dan dapat jalur fast track daftar lagi pakai link khusus referral jadi no worries walaupun udah ikut jalur fast track mini course malah itu bagus banget mempersingkat assignment teman-teman dan bisa dapat cashback ada lagi nih nanya gini Kak boleh minta tolong saya mau minta tips and tricknya biar terpilih jadi student juga kriterianya student mereka harus biar terpilih jadi student juga gitu ya kriteria student mereka harus punya karakter tertentu apa gimana ya Kak alright jadi sebenarnya ini ngomongin tentang ini ya berarti assessment ya pertama kali masuk jadi untuk masuk revoy itu ada assessmentnya dan assessmentnya itu ada tiga macam nih kalau jalur yang bukan fast track yang normal normal aja ada tiga macam yang pertama itu kamu submit formnya dulu terus nanti bakalan ada numerical question gitu ya ada 25 soal disitu 10 yang numerical 15 yang reasoning atau kebalik ya pokoknya 25 soal totalnya nanti kalau misalkan udah berhasil pes yang itu selanjutnya adalah bikin esai nah esainya itu sebenarnya nggak perlu yang gimana gimana banget sih kalau aku waktu itu ngisinya adalah aku jelasin diri aku siapa kenalin backgroundnya gimana kenapa mau join revoyu motivasinya apa dan gimana cara revoyu bisa ngebantu impian aku gitu jadi aku jelasin bahwa aku adalah seorang lulusan arsitektur yang sebenarnya minat banget di bidang digital marketing aku udah belajar otodidak tapi nggak pernah berhasil berhasil juga untuk lain karir di dunia digital dan aku pengen banget kerja di dunia digital marketing gitu that's why aku pengen dengan ikut revoyu aku bisa mendapatkan impian aku dan aku pasti akan komitmen sama revoyu karena aku akan meninggalkan kerjaan aku yang dulu gitu aku meninggalkan kerjaan yang related dengan jurusan aku dan aku memutuskan untuk beneran serius di dunia digital marketing gitu isi esai aku kayak gitu untuk tambahan ya mungkin kan nanyanya karakternya tuh harus gimana gitu studennya mungkin kalau aku bisa bilang sebenarnya ini bukan bukan harga mati gitu ya maksudnya bukan sesuatu yang di required sama revoyu secara langsung karena revoyu nggak pernah bilang gitu kan cuman menurut aku ketika jadi student disana yang pasti kamu harus komit harus komit ngejalanin semuanya serangkaian kursusnya nggak cuma setengah-setengah dan berhenti di akhir-akhir terus selain komit juga kamu harus wisely gitu dengan time management karena itu penting banget sih menurut aku karena assignment-nya ini setiap minggu ada terus kadang ada grup projectnya juga terus habis itu pelajarannya padat juga jadi kursusnya itu dari hari Senin sampai hari Kamis kadang Jumat ada guest speaker kadang enggak terus hari Sabtu adalah assignment review kan lumayan padat juga kan tuh ya dan tiap minggu gitu terus gitu dan ada assignment-nya jadi ya memang harus seperti itu sih Kak dulu ikut yang 3 bulan atau 6 bulan bedanya apa ya aku ikut yang 6 bulan aku ikut yang full stack digital marketing jadi bedanya apa adalah di tiga bulan terakhirnya yaitu yang namanya revoyu next program 6 bulan ini atau yang disebut full stack digital marketing itu terdiri dari tiga bulan kelas ada individual assignment group project dan sebagainya gitu ya tiga bulannya lagi itu adalah revoyu next namanya yang menyiapkan kita untuk cari kerja kita bakalan dapat karir coach kita bakalan dapat training untuk gimana caranya bikin CV portfolio terus habis itu gimana caranya nego gaji dan mempersiapkan interview jawab interview bahkan ada mock-up interview nya juga gitu karir coachnya juga nggak sembarangan sih banyak banget dari berbagai macam industri aku sendiri dulu karir coachnya itu adalah Kak Radit Kak Radit seorang social media Kak aku lupa social media lead apa social media manager ya asli lupa pokoknya Kak Radit social media practitioner biar nggak salah ya di Tokopedia gitu dan kalau misalkan karena aku carinya SEO gitu ya waktu itu sama performance marketing walaupun beda jurusan aku yang aku mau sama jabatan atau title nya Kak Radit tapi menurut aku itu sangat-sangat insightful banget sih selama aku di coaching sama Kak Radit gitu karena dia juga punya experience di start-up di perusahaan di digital marketing gitu jadi bedanya disitu dan di tiga bulan yang terakhir ini selain ke revoyu next temen-temen juga bakalan dapat kesempatan untuk masuk namanya revoyu labs nah di revoyu labs ini itu kita kayak internship atau kalau misalkan Kak Radit sih bilangnya apprenticeship kalau nggak salah gitu cara ngomongnya jadi kita kerja praktek lah ya aku nggak tahu sih aku takut misleading cuman anggapnya gampangnya adalah kita kayak magang atau kerja praktek di sebuah perusahaan dan kita juga dapat benefitnya disitu selain maksudnya benefit yang material gitu selain yang pengalaman dan sebagainya dan portfolio gitu ya jadi kita bisa ngembangin portfolio kita kita bisa implementasiin skill yang udah kita pelajarin terus kita juga dapat benefit secara materi bisa mengimplementasiin skill kita dan skill kita juga di appreciate gitu aku tertarik banget mau belajar digital marketing walaupun background aku tuh nggak ada marketingnya sama sekali bisa ngasih join revoyu dan berkarir di digital marketing jawabannya bisa aku sendiri sebenarnya lulusannya arsitektur background arsitektur kerjaanku dulu itu aku di arsitektur di perusahaan perbankan jadi nggak nyambung belas sama sekali tapi aku bisa keterima di revoyu dan akhirnya sekarang aku kerja sebagai SEO SEM spesialis di dunia digital marketing di perusahaan digital agency gitu jadi jawabannya bisa banget soalnya temen-temen aku juga banyak yang dia backgroundnya ada yang product management ada yang dia sales ya sales mirip sih ya ada yang bahkan ada yang dokter apoteker terus ada apa lagi ya kalau entrepreneur mungkin mirip ya ada HR yes exactly HR beneran nggak salah nggak salah denger jadi HR ikutan digital marketing dan akhirnya kerja di dunia digital marketing juga ini sebenarnya masih nyambung sama yang program tiga bulan dan enam bulan ada yang nanya worth it nggak sih ngambil yang enam bulan dan sebenarnya dia bingung mau yang mau yang tiga bulan atau enam bulan gitu aku coba bantu jelasin biar kamu bisa decide ya teman-teman bisa decide mana yang terbaik buat teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman itu jobseeker bener-bener cari kerja di dunia digital aku rekomen banget buat ikutin yang fullstack digital marketing selama enam bulan tapi kalau misalkan teman-teman itu cuman mau bukan cuman sih tapi mau menambah skills udah kerja di dunia digital atau sebenarnya nggak mau pindah cari kerja tapi mau mengimplementasikan digital marketing di perusahaannya atau di usahanya masing-masing nggak perlu yang enam bulan tiga bulan aja cukup jadi karena tiga bulan terakhir itu seperti yang tadi aku udah bilang itu ngomongin tentang review next tentang bikin portfolio tentang cari kerja tentang caranya bisa menjual ya bisa terjual di lapangan pekerjaan dunia digital sebenarnya selain banyak yang nanya banyak juga sih yang curhat pengen banget ikutan review digital marketing tapi duitnya terbatas dan sebagainya aku kasih tips ada cara murah buat bisa daftar di review digital marketing yang pertama teman-teman harus daftar secepatnya dan dapetin early bird nya gitu karena harga early bird itu diskon 3 juta rupiah jadi potongan harga 3 juta harga misalnya harga sekarang 16 juta potongannya sekitar 20% lah ya 3 juta jadi cuman bayar 13 juta aja gitu nah tapi yang early bird ini tuh cepet-cepetan karena ada kuotanya juga kan jadi harus ya kalau sekarang masih tas dibuka masih ada nih early bird nya langsung daftar aja dulu gitu terus yang kedua adalah pakai kode referral kode referral siapapun dari alumni review akan dapetin cashback 500 ribu rupiah kalau masih kayaknya mahal banget deh aku belum bisa buat komit atau buat spending segitu besar gitu kan it's okay teman-teman masih bisa belajar di channel marketing secara gratis di review mini course atau review explore bisa teman-teman cek ke websitenya review langsung atau DM aku lebih lanjut buat aku kasih linknya gitu ya sesuai dengan bidangnya teman-teman mau belajar tentang sosmed kah SEO atau channel-channel lain biar aku kasih tau dan teman-teman bisa join komunitasnya nanti ada masuk ke discord nah disitu tuh setiap kali ada review mini course nanti akan dikasih tau gitu hari ini kita belajar apa bukan hari ini sih lebih tepatnya minggu ini tuh belajar apa jadi review mini course ini adalah kayak cuplikan untuk belajar digital marketingnya review gitu ya dalam satu minggu dan ada sertifikasinya juga gitu jadi it's okay bisa cobain yang gratis-gratis aja dulu kalau ternyata memang dirasa cocok gitu ya ya udah berarti tinggal daftar aja alright jaminan untuk langsung kerjanya worth it gak sih kak menurut aku worth it banget karena di yang job garanti ini kamu kan wajib untuk ikut Revo Unex sama Revo Ulabs ya disitu kita tuh dibimbing untuk bisa cari kerja sendiri gitu jadi nggak cuma yang disalurkan kerja terus kita terima beres tapi kita bener-bener di ibaratnya apa ya dipoles biar jadi orang yang siap untuk kerja dimanapun gitu kan jadi kita bisa tahu gimana caranya kita apply gimana caranya kita interview nego gaji dan sebagainya yang pernah aku ceritain dan kalaupun nanti temen-temen mau pindah lagi dari misalnya udah dapat kerja nih dari Revo Unex gitu kan udah dapat kerja terus nanti mau pindah lagi itu temen-temen masih punya bekelnya gitu ini masih related sama tentang job gitu ya tentang jobseeker jobseeking setelah saya baca guideline di Revo U dan blognya mbak saya mau bertanya pertama Revo U gak ada job connector seperti bootcamp lainnya betul tapi Revo U hanya mempersiapkan siswanya melalui Revo Ulab sebagai portfolio dan Revo Unex sebagai persiapan hiring proses bener ya yes bener banget terus kalau misalkan kita lulus nanti koneksi kita untuk bekerja hanya melalui alumni Revo U untuk yang kedua ini aku nggak bilang iya karena dia bilangnya pakai hanya gitu ya yang bener adalah kita punya tambahan koneksi dari alumni Revo U yang sekarang makin gede banget aku ngeliat di komunitas di Slack aja itu udah seribu lebih orang-orang yang ada disitu jadi banyak banget dan setiap hari kayaknya aku enggak pernah deh enggak ngeliat orang enggak nge posting lowongan kerja disitu gitu dan rata-rata mereka yang ngasih lowongan kerja adalah mereka yang kerja disitu juga jadi kalau kita mau tanya-tanya lebih lanjut terkait kerjaannya atau perusahaannya atau benefit di perusahaannya bisa langsung nanya sama orang itu karena ada orang dalamnya gitu loh kesannya jadi ya udah kita bisa sangat apa ya leluasa untuk menentukan apakah kerja disini atau posisi ini cocok atau enggak sama kita kayak gitu ada yang nanya juga gue udah kerja 7 tahun tapi baru mau belajar digital marketing dan tertarik join Revo U buat nambah knowledge sama referensi buat pindah kerja bisa nggak gitu kan yes bisa banget walaupun udah kerja 7 tahun terus mau switch karir itu masih belum terlambat bahkan aku dulu punya kenalan dia adalah student di digital marketing terus dia lanjut ke kelas advanced SEO umurnya udah kepala empat mungkin kalau misalkan nonton aku say hello dulu ya izin untuk menceritakan cerita hidupnya gitu ya udah kepala empat tapi mau kerja serius di digital marketing switch karir nah sekarang orangnya udah kerja juga di digital marketing dia udah ngejalanin freelance freelance juga di digital marketing jadi nggak ada batasan umur sih untuk mau kerja di dunia digital dan switch karir gitu menurut aku seperti itu terus pertanyaannya ada lagi nih apakah list perusahaan yang kita akan magang dari Revo U itu reputable udah itu dulu pertanyaan pertama oke reputable atau enggak itu sebenarnya agak relatif sih karena kalau misalkan kita baru banget di dunia ini kita kadang nggak aware sama perusahaan-perusahaan tersebut gitu kita nggak tahu kayak oh ternyata agensi ini yang namanya itu bagus loh kayak oh ternyata perusahaan ini tuh bagus loh gitu kadang kita nggak aware disitu jadi kalau misalkan aku boleh bilang mungkin lebih ke aku nggak kenal aja sih sama nama perusahaan ini di dunia digital karena aku baru nyemplung juga gitu walaupun nggak kalau misalkan bayangannya yang sekelas kayak kayak apa ya misalnya yang kayak brand terkenal banget kayak adidas Nike gitu enggak sih enggak kayak gitu perusahaannya itu macem-macem ada yang dari Indonesia, Singapura bahkan ada yang dari Amerika yang jelas perusahaannya itu tetap bakalan bisa ngasih kita skill-skill yang kita butuhin dan bisa jadi modal untuk portfolio karena kalau di digital sebenarnya apapun background perusahaannya tuh nggak nggak jadi terlalu masalah yang penting kita tuh justru menghasilkan apa di sana gitu KPI-nya kita apa keberhasilannya kita apa yang ditanya tuh lebih ke situ bukan seberapa besar pekerjaan kamu sebelumnya atau tempat magang kamu sebelumnya gitu seberapa terkenal perusahaannya gitu bukan dari situ karena kalau misalkan kita kerja di tempat yang gede tapi kita nggak ngapa-ngapain kan jadi ya nggak kelihatan juga skillsnya seperti itu ini menarik banget Kak aku udah nggak kerja selama 2 tahun aku gap year dari setelah lulus habis itu aku gap year 2 tahun aku mau kerja di dunia digital marketing dan aku mau coba ikutan review gitu kira-kira bisa nggak ya buat aku terima kerja gitu di dunia digital bisa banget jawabannya bisa banget karena udah ada beberapa orang yang dia tuh punya gap year terus dia akhirnya apply lagi nih memberanikan diri untuk apply di dunia digital setelah mengikuti kelas review dan akhirnya keterima aku juga kemarin ada yang aku kenal langsung sendiri itu siswa atau student di kelas advanced SEO dia bahkan sudah gap year itu selama 4 atau 5 tahun gitu jadi karena punya anak selama 4 sampai 5 tahun itu nggak kerja gitu terus habis itu sekarang cari kerja lagi di bidang SEO dan keterima di salah satu perusahaan P2P lending terkenal di Indonesia kalau sebut namanya pasti tau juga sih oh, oke Kak aku dapet job guarantee nih tapi cuma 33% sedih banget karena kecil ya ternyata gitu kan aku jadi khawatir sama job guarantee nya karena cuma 33% alright ini menarik sih menurut aku justru bahkan nggak dapet job guarantee pun nggak apa-apa selama kamu mengikuti kelasnya itu dengan serius gitu dari mulai kelasnya terus review next sama review labs gitu kalau dapet job guarantee tuh memang seperti lebih secure ya jadi kita ngerasa kayak oke kalau nggak dapet kerja gua bakal dapet uang balik gitu kan tapi nggak punya job guarantee pun aku yakin banget kalau misal kamu serius ngerjainnya itu bakalan keterima karena fun fact nya sampai saat ini yang aku tau belum ada satupun orang yang ngeklaim job guarantee nya gitu jadi dia dapet job guarantee berapapun persennya gitu kan up to 100% tapi sampai saat ini nggak ada gitu nggak ada yang ngeklaim karena semua yang udah lulus dari FOU ini dalam kurun waktu kurun dari 6 bulan itu udah keterima kerja aku sendiri dari pertama kali aku cari kerja itu aku pertama kali cari kerja itu bulan Januari terus aku keterima itu di bulan Februari akhir udah hari pertama aku masuk kerja di perusahaan digital agency jadi lumayan cepet juga gitu aku adalah salah satu yang beruntung juga sih bisa dapet kerja secepat itu gitu tapi kalau misalkan yang lain rata-rata yang aku lihat sih kurang dari 3 bulan udah dapet kerja gitu jadi buat temen-temen yang nggak dapet job guarantee jangan berkecil hati justru jadikan itu sebagai apa ya sebagai sebagai pecutan untuk biar lebih semangat lagi dan lebih serius lebih komit sama kelasnya selama 6 bulan gitu jadi ya dibawa lebih santai dan santai dan serius serius dan santai gitu ya serius ngerjainnya tapi santai aja bawaannya gitu alright guys ada yang nanya ini lucu juga sih ada yang nanya terkait assignment-nya akan seperti apa alright ini subianus assignment-nya menurut aku waktu itu kayak oh my god pusing banget gitu walaupun sebenernya nggak semuanya memusingkan tapi rata-rata pusing karena ini bener-bener hal baru gitu ya belum pernah dipelajari dan kita belajar semuanya gitu semua channel mulai dari product marketing 101 marketing analytics social media ads gitu kan social media ads itu ada facebook, instagram, bahkan tiktok juga google ads terus belajar sosial media yang organik terus apalagi ya aku sampe udah lupa nih sampe CRM juga belajar jadi oh bikin konten di seo gitu di wordpress, di website itu juga belajar jadi banyak banget dan semua yang ngajarinnya itu adalah instructure yang masih jadi practitioner gitu ya dia masih kerja di bidang itu mereka masing-masing spesialis terus ngajarin kita kita harus bisa semuanya nih generalis gitu itu menurut aku sebenernya lumayan berat cuman happy nya adalah karena kita punya team project gitu atau punya kita punya grupnya gitu masing-masing jadi ada kayak temen seperjuangan yang sama-sama berjuang untuk mengerjakan assignment ini gitu kadang hal yang paling dirindukan itu adalah ketika kita ngerjain assignment ya mau itu yang individual atau yang group project itu kita bisa ngerjainnya bareng-bareng dari malam sampe tiba-tiba udah pagi aja gitu kita sambil ngobrol sambil ngerjain assignment dan banyak bertukar pikiran juga sih itu adalah salah satu hal yang bikin kangen untuk kelas lagi gitu kalo assignment nya sih ya gak kangen sih ya oke deh kayaknya rata-rata yang aku punya disini udah terjawab yang lainnya mirip-mirip sih pertanyaannya jadi hopefully bisa kejawab kalo misalkan memang masih ada yang mau ditanyain feel free aja buat langsung reach out aku baik lewat email DM link in atau DM Instagram boleh atau mau komen langsung juga boleh aku akan baca komennya gitu ya atau mau nanya langsung di komen terus mau dibikinin sekul kedua gitu FAQ boleh juga gitu aja guys thank you buat yang udah nonton sampe akhir dan kalo misalnya temen-temen akhirnya jadi jadi untuk daftar enroll gitu ya sebagai student bisa infoin juga ke aku sih biar aku tau juga siapa aja yang daftar bye guys see you oh iya di Revue itu sebenernya banyak banget kelasnya gak cuma digital marketing ada digital marketing pastinya ya yang aku lulus dari sana terus ada sales intake ada juga yang di dalam business development ya sama lah sales intake dan business development terus ada data analytics dan sekarang ada yang baru juga yaitu product management keempat ini ada referralnya di bawah ya guys sama ada lagi kelas advance buat yang udah pernah experience atau punya background di bidang ini yaitu advance social media dan advance SEO tapi kayaknya baru buka di tahun 2022 deh jadi pantengin aja follow instagramnya Revue atau mungkin follow aku